Kami nilipatang, na semurung siang saluhut naroha, imanamang ramoti ate-ate dohot pikiran muna, dibagasan Kristus Jesus dohatai. Amen. Barita nauli las niroha dihita dibagasan partikian Minggu Sadaryon, di natapatupa parsobao tatudebata marnengot arihatutubuni tuhatta Jesus Kristus, taruli hita siang hatana natarenet siang lukas bidulua ayat 15 rodi ayat 20, sengonon mapadok nadisi tapaikuti hutma. Jadi, di nalawi akka suruh-suruhani siya nasida dopak gijang, ma sifat dohan ma akka parmahani, beta mah hita kubet lehem, taida manama saon, na pinabotohon ni Tuhan ni tuh hita. Jadi, hatop ma nasida lahotusi, ga bejuk paksa si Maria dohot si Josep dohot poso-posoi, napeak dipanggagatani. Asadung di ida, dibaritahon nasida ma boa-boa, naung di hatahon tunasida taringo tudadana ki. Jadi, sudeh naubbegesa longang bedo siya lah, nahinatahon ni akka parmahani tunasida. Iasi Maria di peop dohatai, sudeh na jala dipakusur-kusur di bagasan rohana. Mulak doa kaparmahani, dipasangap jala dipakpuji-puji dodebata, ala nisudeh na binegi jala na ni ida nasida, songon naung di hatahon ni tunasida. Ima yang wasahatna. Horas marihita, selamat hari natal ma. Selamat hari natal. Kubereng Pardopahamu Merdua rupa. Adong-donu ayengon natumacailas rohana Halaboy mulak sudeh poparanna. Jalagabis ada kebahagiaan doi diibana. Apalagi molomulak musyak kapaparan naon tetes sudeh Dengan parsunina, Dengan paheanna, Lam limus kulitna, Eh, tahe. Mertua mau pusianwi. Alayadong dono ayengon, Saya hirana mahew Tukit. Kemungkinan adong-donau Sepuluh tahun Dan mulak geleng na. Jalabaritana be, Sipata Soharu dibegik, Jadi ya doleh akna. Adong-donu ayengon, Saya memikiri dia kepikiran na asing. Ngaliling mga ratto, Dang namar na manguli. Ngaliling mga ratto, Dang namar na muli. Alayadong musyak doon, Nasa mamikiri, Ngaliling mga ratto, Kiriman na pesuhya adong. Setong kosong rekening bangun. Apitulutulu, Nomorre rekening. Adong diberi, Adong diberi, Amang loho tamu inang, Suday may tapasahat. Tuhadiri on ni, Jesus Christus na untubuy. Amang loho tamu inang, Ngaliling mga ratto, Iki mekmei tau, SMP. Tinggal di pasar merah. Naujui, Tulu puluh tahun, Nang salpu, Marpina hulu budu sudi disi. Jalan rakyat, Jalan rakyat, Pasar tiga. rut ini, kas Website dan pretending dua gang pembangunan, Jalan sepatah, Masutako, Butuk, Therefore, terus saat di ujungan alai ujwi jok-jok dua minit malah karena seumur dua tahun sifat itu tidak jago dikirim sifat itu adidas dakcalana adidas dunia dong memusyai sifat itu bulut nasihat kisaran adung dope maik peberit dia mau lebih nering dengan sifat itu adidas untuk di rumah diri ibu tamu di rumah diri ngeces ala alih naruh harupani di kedua di rumah sifat itu ngecat lak sungguh bebeni buaya alai sedinudu dambakarejoan mebuah apa keladi dimasanami madiba ngejala tolon jala dimasakuma jala sisingamangarejoan di asfal beton isi dopehabini asfal beton Buh Nizama doi Buh Naroha rupani Apa yang suruh dia Mulak sekolah Binoan mambit sabarangon Nital talat doi hampai Itobbaki Sifatahulu Mengisiruluk disi Halilak kola wak Engga somali Sama-sama nama roha ulu Bina masuk Tugonion Bawa saya kopa masuk Tugonion Biasa gudang buah Ayang gosongoniru Binoan Bina debet sabarangi Sogut lawamuna Buat tapa Itu rindan Nya kalam Bina masuk Tugonion Nyojak Uludo Saya binereng adung Pisang bisih Pisang Nasai Dilehon Natubodati Pisang Nagelenggelengi Manang napisang Nga Gwardi Uludo Mama Malah Iba Mang Duk Otam Inang Lijak Jak Tugonion 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 dan ini sapur mau tuampasih ini ummatu binahanduhuhi lau sikola menunggu tidak perjolohi bayi syarafat tuan nami iku perjolohi bayi syarafan pangsor ayo denghi bayi syukun dan tua-tua ini jolohi lau sikola ngasyarafat kau mengenadang alayah ada perjolohi syukun kamu mana mengelusi amanduhuhu tamuinang diripuhamudora hata-hataku alidang mungkisongoni uli diceritaki anggosokualamini jala hiyadwa umodom jamsiai dakku sadari madek dekpatsap siyan uluku nanasobelgana alani butongna amanduhuhu tamuinang sayhirana mengisurut dopakilalaan di hati mula kena poso disodang diatusi belapatan ini mengisurut mengisurut itu artinya ngumpet mengisurut amanduhuhu tamuinang ala dipakilalaho roha dangadong nasaropang tuhadirion niba hopartu perdelanan ningolwi mengisurut amanduhuhu tamuinang di perdelanan ningolwi ala dipakilalaho dangadong naparduli tuhadirion niba hopartu situasi ningolu naikon dalanan jala naikon hamonakkonon manisurut maibamangdoho tamuinang aladang terpedaida keberadaan nih hamaju nih jaman natotong merdalan jala setotong niba tading dipudi marsipatu baru dongan sipatu niba ngatuduheli di jahit marnatal dongan marpahean naib baru anggoh iba dada terbayin berlima puluh tahun noksal pun nih ayo hidah dangadong lupi goddin manang ikat pinggang bayo do eh benda wala putus bayo nih ayo marisya dugu gudu nami dimulan dimulan tompak langit dugu tanda amin na putus eh bangga dugu mong kasi pak putus mga raka dugu saati bayo utong do putus luku mong dan anggong dugu 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 ngumpet ala dipadopak imana nguluna tuha dirion di zaman ala dipadopak imana dirina songon ina namabalu tuak kadongana namabalu dia kake suksesan dan nirainya kadongana namabalu ala dipadopak imana dirina tuak kadongana nasalinting dohot imana nu ga sukses dengana kagen lengna habagen lengna tu dirina holanda mengarsaki dirina tangadong direzumi rohana nasa kasta nasa level dohot imana ujungna gabih hadirion ningoduna pijil dang tapil manang natudiya direzumi rohana dak terpangasakon dirina mannatudiya dang tuh katana dak sitangi honok katana jalanak pola dipertibakon hadirion nih halak dirina roh manang natang si panupahi manang natang si bejeo katana mangan natang amang duhot toinang bisa rendah hati tapi jangan rendah diri adik-adik kami yang hadir disini kemungkinan yang boleh hadir menemui orang tua di medan ini engkaulah yang tahu bagaimana hidupmu di perantauan tapi tetaplah berjuang engkau adalah anak Tuhan dan ketika engkau mengandalkan Tuhan untuk memberikan ketepatan janji kesuksesan buat orang tuamu di medan ini pekerjaan yang kecil yang kamu tekuni dimanapun engkau merada kau harus yakini itu jalan terbaik bagi dirimu media yang terbaik yang boleh Tuhan pakai untuk memperkati dirimu supaya engkau menjadi orang besar ketika engkau setia dalam perkara kecil Tuhan akan melimpahkan kepadamu perkara yang besar yang menjadi persoalan bisakah engkau senantiasa melibatkan Tuhan dalam dirimu banyak contoh Alkitab yang boleh kita renungkan Petrus bersama dengan teman-temannya itu bayangkan satu hari satu malam mencari ikan gak ada seekor pun ikan gak mereka temukan tetapi ketika Yesus bersama dengan mereka lalu Yesus mengatakan berikan aku makan lalu Petrus mengatakan kami tidak punya ikan kami tidak mendapatkan seekor ikan pun satu hari satu malam mencari ikan di tempat ini bapak ibu saudara-saudara memakai pukat yang sama memakai perahu yang sama memakai personil yang sama di tempat yang sama tetapi ketika mereka pada awalnya tidak mempersilahkan keberadaan Kristus campur tangan dalam proses aktivitas itu satu ekor pun mereka tidak dapatkan tetapi ketika Yesus mereka undang bersama dengan mereka sampahkanlah jalamu kemari berapa banyak yang dapat satu rontot dapat kalian anak-anak Tuhan harus yakin dong penjahat sekalipun hidupnya makmur apalagi kau anak Tuhan pribadi yang takut akan Tuhan yang senantiasa konsisten dan senantiasa membangun komitmen dan senantiasa mampu mengasah diri dan senantiasa memakai motivasi yang hebat bayangan daripada papa mamamu itu yang telah memperjuangkan dirimu dan mendoakan dirimu setiap saat supaya engkau menjadi orang yang berhasil sukses dan mampu berkompetisi di tempat dimanapun engkau berada patut doang nguluan tois sama gua jadi diho inang akan namangis surut dibagas seperti kianon diriga emang unang doang ngamina gabisur minat diho alai kristus padam ini dibatah haluaun naun pinasahat ini dibatah diho dibutuhamu doang atar getta dinalahopatupahun natalo natal parjulu natal paduahun suku musimarnatal hitah mulaku jahat ayat 20 mulak doa kaparmahani dipasangap jala dipapuji-puji dode patah alani sudi nabi nege jala nani ida nasida songon naung di hata koni tunasida mulak doa kaparmahani dipasangap jala dipuji depatah alani sudi nabi nege dungi di ida nasida nabi nege ni ikon idamu firman Tuhan yang selalu kamu dengarkan setiap hari engkau harus bisa menyatakan kepada dirimu suatu saat aku akan melihat kenyataan daripada firman Tuhan itu yang aku hidupi dalam diriku dan aku yakin firman itu akan menjadi daging firman itu akan menjadi kenyataan bagi diriku di hari yang akan datu jadi yang aku kualan merbinegedo kamu itu mencari nang tapi firman yang kamu hidupi itu harus menjadi kenyataan jadi para mahani tak kualan di bagi nasida ayo parjolo di bagi nasida dosya suruh-suruhani boleh ada keraguan di nasida ayo bongan tak eh toho doon manang nah hola kata doon manang nah holan isu doon alai di ujung di trupukini dok mulak doka parmahani dipasangap jala dipapuji puji doda batang alani sudi nabi lagi jalanani idana sida somon naung nihatahon nah tunasida isi makatahon suruh-suruhani dang nabborum makataho tuho asajol manahasyah bukan tetanggamu yang berbisik terhadap dirimu untuk menjanjikan suatu keberhasilan terhadap dirimu tetapi apa firman Tuhan baju saya dicampakkan ke luar semua dan disitulah saya menumbuhkan akan arti kehidupan ini ternyata hidup ini kejam keluar kau dari rumah ini keluar semua buku saya kelas 5 es dia bayangkan buku saya dilempar semua keluar baju saya semua dilempar keluar kemudian saya ambil kain sarung saya kumpulkan semua air mata saya keluar terus itu kuburan Cina saya tidur satu malam disitu dengan buku-buku yang sederhana pakaian yang sederhana disitu saya mendefinisikan hidup ini kejam hidup ini gak main-main hidup ini memang harus diperjuangkan dan hidup ini tidak akan bisa kita menangkan kalau hanya berdasarkan diri kita sendiri harus ada kekuatan yang begitu luar biasa mendampingi kehidupan kita supaya kita kuat supaya kita bisa menerjemahkan segala sesuatu apa maksud dan tujuan yang terjadi itu dalam kehidupan kita dan ingat jangan pernah dendam kepada siapapun yang membuat engkau meneteskan air mata di dalam proses kehidupanmu kemungkinan itu jalan bagi dirimu supaya engkau menemukan dirimu siapa engkau dan itu saya anggap menjadi jalan Tuhan untuk membuat keberadaan keberadaan kehidupan saya itu mengerti akan makna dan arti dari kehidupan itu sendiri jadi firman itu harus menjadi sebuah kenyataan jadi job itu bergumul bergumul tapi silahkan saudara membaca ayub pasal terakhir dia mengatakan aku bersyukur Tuhan pada hari ini ternyata aku mengenal dirimu dan mengakui kebesaran yang ada pada dirimu bukan melalui kotbah 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 yang senantiasa saya dengar dari orang yang memberikan kotbah terhadap diriku tetapi apa yang pernah aku dengar menyangkut soal dirimu itu telah menjadi sebuah kenyataan dalam hidupku dan itu sudah saya buktikan bahwa engkau adalah Allah yang hebat engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa jangan diajari menjadi orang-orang yang instan tapi ajarilah dia orang-orang yang mau berjuang dan mau berkompetisi tanpa air mata tak akan ada keberhasilan tanpa penderitaan sukacita yang besar tidak akan pernah engkau rasakan dalam kehidupan ya menami doh inanaminahina holongan asabui hatani tuhani daida takas bohama carana iya si mariah iya si mariah si mariah si mariahnya dia dong hamudu inang si mariah iya si mariah nabodari jamita tari ngotusi josep saya maju tukah bahwa halai si josep tadok maju suamina si mariah tadok maju istrina mereka diperhadapkan kepada persoalan yang sangat pelik yang sebenarnya mereka bisa saling menuding antara yusuf dengan mariah mariah dengan yusuf tetapi karena ada kejujuran di dalam karena ada campur tangan roh kudus senantiasa berlangsung di dalam diri kedua belah pihak antara yusuf dengan mariah maka keluarga ini bisa melalui badai yang begitu besar sehingga yusus lahir tidak ada konflik dan tidak ada persoalan apa siapa keluarga yang tidak punya masalah tapi jangan di jeber-jeberkan jangan buang itu menjadi konsumsi publik seperti artis yang baru-baru ini yang diklaim artis ini adalah artis yang begitu luar biasa harmonis puluhan tahun mereka berumah tangga tapi tiba-tiba cerai lalu yang satu dengan yang satu saling memburukkan dan memperjual belikan apa kelemahan dari pasangan masing-masing amang doha tamu inang muladong asalani dongam bunihum hitapekana ruas nih huri edison muladong asalani dongat tabunihum ay hitapemarsala tabunihum undakta jual jangan kita lempar jangan sebaliknya bapak ibu saudara-saudara ketika kita bertemu saling memuji lalu berpisah saling memaki terkadang senjata yang paling ampu untuk menyelesaikan perkara kehidupan kita diam ingat itu terkadang senjata yang paling ampu untuk memenangkan perkara dalam kehidupan kita adalah apa kemauan untuk diam dihadapan Tuhan buah lili nisada tangis mahodisi anggukum madisi pangalahoni amatam pangalahoni natam pangalahoni gelengmu buah mali nisisi adukum madisi itu senjata yang paling ampu dongam murupangurubi diho jangan harapkan orang yang ada di kanan kirimu yang menjadi pembantu bagi dirimu untuk memenangkan perkaramu lihat ayub temannya yang tiga itu yang mencaci dia temannya yang tiga itu yang membuat dia terhina temannya yang tiga itu membuat dia semakin rendah jadi orang batak paling susah diam suku apapun yang saudara tanya di dunia ini gak ada jambar hata itu kalau kalak batak naik maja lo jambar jambar hata amang lo jambar hata itu aduk ya si maria di peop di hatai jalan di pak khusur-khusur di bagasar rohana alih Tuhan dimulana tidak tergalau dia gak bisa terima itu dia gak bisa terima itu ini ibu-ibu ini banyak ini sebenarnya mekel disiha bataran tangis di sebenarnya banyak duka jangan dan perlu saya katakan jangan ngumpet kasih tau sama Tuhan enak pabua arsak ni rohami pabua molekon mekel peho disiha bataran tangis disiha bunian kasih tau saja sama Tuhan dan kau harus yakin Tuhan lebih kuat menopang dirimu dibanding daripada orang lain jadi jadi maria itu mencoba memahami dum dipadop pakimana hata ni tot diperbadiai aina fina sahat ni tot diperbadiai dotu parmahani dipasahat musetusi maria lau mahamutu sanu ngetubu si paluai ninnatuparmahani dungiro parmahani dipasahat mamusetusi maria dungi madetuk mapakilala anna bah berjalan waktu proses itu bapak ibu saudara-saudara membuat suatu pengertian yang semakin tajam terhadap diri semua orang yang boleh Tuhan pakai untuk menciptakan karya terbesar untuk dirinya masing-masing hal ini memang dikatakan daksanari bapak ommu akan nama saya lapatan nanti hal itu pertikian dan yang roh bapak ommu lapatan nama saya permahan jalan api narmahan di sotungadong di sot parmahan dan di parmahan kristus ibu terhadap anak-anak adalah gembala terhadap anak-anakmu ayah terhadap anak-anak adalah gembala terhadap anak-anakmu pengajari adalah gembala terhadap para murid yang kita katakan masyarakat dosen yang yang kena asing parmahan kita sudah alayansi dohon kumang dan kita pakai parmahan anggu sejum kita di parmahan jadi gembala itu adalah pribadi yang tidak memahami praktek-praktek agamawi gembala itu adalah terisolasi tidak pernah mengamati langit tidak pernah mencari tanda atau tidak pernah belajar teologi permahan imahalakna terpinggirkan berpenghasilan sangat rendah bekerja untuk memelihara milik orang lain atau majikan orang yang tidak dipercayai dalam kehidupan sosial dan dia tidak pernah bisa menjadi saksi dalam sebuah perkara bagi orang Yahudi bagi orang majus itu tiga orang ada yang memberikan apa itu emas ada yang memberikan mur ada yang memberikan kemanyan kemudian emas itu berhubungan kepada mesias mur itu berhubungan kepada kematian Kristus kemanyan itu berhubungan kepada keilahian keilahian daripada Kristus ada yang mengatakan orang majus ini adalah mewakili orang-orang dari luar non Yahudi mereka terdiri dari orang Asia orang Afrika dan juga orang Eropa jadi pertama kepada gembala orang yang tidak diperhitungkan jangan ngumpet jadi semua kita yang hadir disini bukan hanya yang baik ekonominya bahkan orang yang tidak pernah diperhitungkan seperti gembala itu sendiri mereka yang pertama dipilih oleh Tuhan supaya mereka yang pertama untuk menyaksikan apa menyaksikan kelahiran Kristus itu itu bisa saja karena memang seorang gembala itu mereka ini adalah pribadi yang selalu terjaga hidupnya sederhana rendah hati setia tulus memiliki solidaritas yang sangat tinggi diundang diri puhamu lebih peduli dohalak nafugus turungannya sianak halak namorah nah sodong dosibaynon itu dilihat Tuhan nah terakhir amang doha tamuinang masih paddohan maka permahani jadi hatop mana si dalau tusi betta mah hita tubet legem masih paddohan amang doha tamuinang perlu donna marsipad dohan molo didok marsipad dohan margirat udia molo dok marsipad dohan hicak molo dok marsipad dohan dihapugani amang doha tamuinang molo sudih hita marsipad dohan dihuryaun tunading kan tarlumbubi hamu akatoko nih huriaun ikor berperado hamu dihuryaun lho mabay nak dengan jalaunan gak bisa kamu sumber yak persoalan yang merasa toko itu didengarkan hamu akatoko nih huriaun iku sadaru hamu lho mangale huna kapikiran dengan molo doh persoalan dihuryaun iku kamu doh dengan nami dinalah mabay nak dengan dan itu adalah keharifan lokal yang harus dihargai dan naga memang intervensi dahul masih betah-betahan itu luar biasa saya jujur tidak akan mampu kalau itu sangat baik jadi itu sangat luar biasa tapi itu berguna itu baik jadi jadi kalau ada dari antara kita tokoh-tokoh disini yang memberikan hati untuk gereja ini sangat perlu pengurusnya 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 ketua pembangunan lanakan asing duduk aja begitu berdiri nanti saya beli bandrek itu sangat baik dan itu sangat berguna dan itu pelayanan dan itu adalah sesuatu proses menuju jemaat ini menuju yang digembalakan ini bertemu kepalungan bertemu dengan bertemu dengan Yesus amin baik apakah jakuh amin menuju